Pada hari ini, Bank Indonesia, OJK, Bursa Efek Indonesia, setelah 8 Bank Nasional resmi meluncurkan sebuah lembaga baru yang bernamakan Central Counterparty atau CCP. Lembaga ini diharapkan nanti akan bertugas untuk mengelola pasar uang serta pasar valuta asing yang nantinya akan mengurangi risiko yang akan dialami oleh investor. Lembaga ini diharapkan nantinya mampu untuk menstabilkan nilai tukar rupiah serta nantinya akan berujung pada makin banyaknya investor yang datang ke Indonesia. Pemirsa diketahui, CCP ini menjalankan fungsi clearing sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing dengan sekaligus menempatkan dirinya sebagai penjamin di antara pihak yang melakukan transaksi guna memitigasi risiko kegagalan antar pihak, risiko likuiditas, dan risiko volatilitas harga pasar sehingga nantinya dapat menciptakan pasar uang dan pasar valuta asing Indonesia yang stabil dan transparan. Adapun pemirsa, modal yang dikucurkan untuk pembentukan CCP ini mencapai 408,16 miliar rupiah. Dengan rincian, yakni Bank Indonesia mengucurkan sebesar 40 miliar rupiah, Bursa Efek Indonesia menjadi yang terbesar dalam mengeluarkan modal yakni 208,16 miliar rupiah. Sementara 8 bank, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, Maybank, BCA, Danamon, Permata Bank, dan CIMB Niaga masing-masing memberikan modal sebesar 20 miliar rupiah. Adapun peluncuran CCP ini seturut dengan komitmen pemenuhan mandat GATE 20, OTC Derivative Market Reform, serta penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU PPSK. Kemudian, pembentukan CCP ini juga merupakan salah satu inisiatif utama Blueprint Pengembangan Pasar Uang atau BPPU 2025. CCP ini juga mendukung implementasi operasional moneter promarket untuk mengakselerasi pendalaman pasar uang dan falas. Rencananya, peluncuran CCP ini sekaligus menandakan transaksi perdana. Dan berikut keterangan dari Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio. Bagi ini, ini transaksi ini akan mempercepat transmisi kebijakan moneter kita dan pendalaman pasar. Bagi industri, transaksi volume semakin banyak, semakin efisien, demand pricing juga yang secara jelas. Bagi pemerintah Pak Kartiko, SPN yang selama ini diberi dan sebagian besar, hole dipegang, tidak punya trading, sekarang liquiditasnya akan kita bentuk melalui repo dua minggu, satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas, sembilan bulan, dua belas bulan. Ya pemirsa, semoga saja CCP ini benar-benar mampu untuk menjadi game changer pasar uang Indonesia serta pasar falas, yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi demi menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Kristiania dan Juru Kamera Ritsi, CNBC Indonesia Beyond Business.